Minibus yang terparkir di jalan Insinyir Juwanda Samarinda Ulu ini nyaris saja diderek oleh petugas gabungan yang melakukan razia di kawasan tertib lalu lintas. Penderekan tersebut urung dilakukan karena pemiliknya tiba. Kasih pengendalian dan keter dibanding suhub Samarinda Surono menyatakan razia kali ini menyasar empat lokasi yakni Jalan Insinyir Juwanda, Dr. Stomo, Taman Samarinda dan Jalan Basuki Rahmat. Kawasan-kawasan tersebut disasar karena merupakan kawasan tertib lalu lintas. Jalan Insinyir Juwanda, Dr. Stomo, Taman Samarinda dan Basuki Rahmat. Untuk sekarang sudah kita lalui Jalan Juwanda dan Dr. Stomo. Dari kegiatan tersebut ada pelanggar yang dihimbau atau dikenakan sanksi Pak? Ya, untuk sementara tadi sudah kita berikan himbauan kepada pengendara. Apabila yang parkir lebih dari tiga kali panggilan, pemberitahuan untuk memindahkan kendaraan R4 yang terparkir salah, maka kita lakukan penderekan. Untuk menghindari direk paksa, pemilih kendaraan diimbau tidak lagi memarkir kendaraannya di kawasan tertib lalu lintas atau KTL. Amir Hamza dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengendara yang melintas dari arah jembatan Pasar Segiri menuju Jalan Pahlawan Samarinda dihentikan petugas gabungan yang menggelar razia selasa siang. Kendaraan ini melintas di jalur berlawanan arah. Akibat pelanggaran ini mobil tersebut dijatuhi dendatilang. Pengemudi yang terlihat pasrah itu mengaku tidak mengetahui jika jalur yang dilalui berlawanan arah. Kepala Dishub Samarinda Hotmaruli Tua Manalu menyatakan rambu larangan melintas dari arah jembatan menuju Jalan Pahlawan sudah lima tahun terpasang. Hingga kini masih banyak pengendara yang nekat melintas. Selain itu terdapat kendaraan yang sengaja parkir di depan Pasar Segiri. Pada sore hari ini kegiatan terpadu bersama teman-teman TNI Kori, Satwa PP untuk kegiatan penerbitan terkait terlausan kegiatan jalan pahlawan dan jalan perniagaan. Ini memang sudah menjadi momok bersama kemacetan yang terjadi di perniagaan, baik itu akibatnya APKL maupun parkir daripada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan di pasar segiri. Kemudian yang di sekitar Jalan Pahlawan ini sudah kita ketahui adalah kawasan tepi pelawintas. Kawasan tepi pelawintas sebenarnya tidak boleh diadakan kegiatan baik itu kegiatan bongkar muat maupun kegiatan parkir. Untuk memberi efek jerak kepada pengendara, petugas sudah memasang kamera pemantau di ujung jalan perniagaan. Dishub juga akan mengusulkan pembuatan trotoar di sepanjang jalan perniagaan guna mencegah kendaraan yang sengaja parkir di bahu jalan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Wanita yang berjalan kaki menenteng gas melon atau gas LPG ukuran 3 kg ini begitu bersemangat saat mendatangi tempat digelarnya operasi pasar di Gor Pemuda Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Ia rela berpanas-panas mendatangi tempat itu karena harga yang ditawarkan hanya Rp25.000. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga di pasar yang kini mencapai Rp35.000 per tabung. Kepala Subbagian Bina Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Indah Aryani menyatakan stok yang disediakan dalam operasi tersebut 1.120 tabung. Indah meminta masyarakat tidak termakan isu menyangkut distribusi gas. Jika saat ini terjadi kelangkaan, hal tersebut disebabkan kendala pengiriman melalui jalur laut. Operasi pasar ini dilaksanakan untuk mengantisipasi isu dan berkembang di masyarakat. Sebenarnya tidak ada terjadi kelangkaan, hanya kemarin ada kendala di distribusi dari kapal ke berau. Mungkin stok yang disediakan dari Pertamina ke Pemuda sendiri berapa? Kalau disediakan dari Pertamina itu masing-masing 1.120. 1.120. Untuk bisa mendapatkan gas murah, warga harus menunjukkan identitas diri berupa KTP dan kartu keluarga. Operasi pasar ini dinilai membantu meringankan beban warga. KTP aja kata-kata. KTP aja Pak ya. Nah dengan adanya program LPG Murah ini selaku warga gimana Pak tangkapannya Pak? Ya sebetulnya kalau waktu gini kan banyak gas. Kalau pas gas kosong itu yang paling menolong betul. Oke. Berarti ini sangat membantu dengan adanya? Membantu lah. Biasanya di pasaran berapa Pak harga LPG Pak? Rp35. 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 Operasi pasar khusus gas melon ini digelar 5 hari sejak tanggal 14 hingga 18 Agustus 2023. Titik penjualan yakni Tanjung Redep, Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.